Hari ini, seperti biasa, kita akan kembali membahas apa perbedaan dari tiap paper filter yang biasa kita gunakan untuk menyeduh filter coffee. Halo, great people. Apa kabar? Kembali bertemu dengan gue, John, di channel Fugol Coffee Roaster. Apa kabar, teman-temanku semua? Gue harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat selalu, dan tetap bisa menyeduh kopi yang enak di rumah, oke? Hari ini, seperti biasa, kita akan kembali membahas sesuatu hal yang, as always, berhubungan dengan menyeduh kopi, oke? Dan hari ini, kita akan membahas apa perbedaan dari tiap paper filter yang biasa kita gunakan untuk menyeduh filter coffee. Oke, seperti yang kita ketahui selama ini, ada banyak dan berbagai macam jenis paper filter yang kita bisa temukan di luar. Biasanya, setiap paper filter tersebut diciptakan dengan tujuan dan kegunaan yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya lebar, ada yang bentuknya kecil, ada yang warnanya coklat, ada warnanya yang putih, gitu. Dan itu semuanya didesain dan diciptakan khusus untuk tujuan yang berbeda-beda. Nah, kalian tahu nggak, kalau sebenarnya dengan desain dari paper filter yang berbeda-beda ini, justru akan memberikan efek yang berbeda pula terhadap hasil ekstraksi dari kopi. Entah itu rasa, entah itu flow rate, ya, macam-macam dari perbedaannya. Nah, oleh karena itu, kita hari ini mau bahas lebih jauh tentang perbedaan dari tiap paper filter tersebut. So far, ada beberapa jenis model paper filter yang berbeda. Kita bisa bagi ke dalam empat kategori utama. Yang pertama adalah V-shape atau cone, oke. Nah, ini yang paper filter yang paling sering dan paling umum kita ketemui di coffee shop, di tempat kita sendiri, dan di mana-mana pasti ada paper filter V-shape. Oke, paper filter V-shape ini biasanya selalu kita gunakan hampir 90% untuk V60 tentunya, Hario V60, terus Mugen, terus apa lagi ya, Hario Switch, atau Flower Dripper, atau Origami, semua yang punya bentuk cone atau V-shape, pasti menggunakan paper filter jenis ini. Oke, nah, grup yang kedua, kita punya paper filter flat bottom. Oke, paper filter flat bottom, sebenarnya dibagi dua lagi. Ada flat bottom yang modelnya lurus, seperti ini. Jadi, dia akan lurus nih bawahnya. Dan bentuknya trapezium. Oke, flat bottom yang ini digunakan biasanya untuk flat bottom kayak, untuk dripper immersion kayak clever dripper. Clever dripper, atau mungkin kalian pernah lihat ada namanya Melita atau Kalita. Nah, itu tuh ada tuh yang flat bottom, lubangnya tiga, dan dia sederet gitu. Nah, flat bottom yang kedua, kita punya Kalita Wave Paper Filter. Nah, perbedaannya adalah, kalau yang tadi dia hanya satu garis, jadi lubang dari drippernya tuh akan ada kayak tiga lubang, satu, dua, tiga, satu garis gitu. Nah, kalau yang ini, dia untuk flat bottom yang bentuknya bulat biasanya. Jadi, biasanya ada Kalita, flat bottom, terus ada, sekarang kita bisa pakai ini di origami, misalnya. Atau kita bisa pakai ini juga di April Dripper, itu juga bisa pakai ini. Jadi, ya banyak-banyak macam sekarang yang bisa dipakai kayak gini. Nah, yang terakhir adalah paper filter yang ukurannya bulat. Dan mostly, pasti ini dipakai buat aeropress. Dan sekarang yang paling baru, ada paper filter yang sama bentuknya, tapi ukuran lebih besar, dan ini dipakai untuk dripper tricolate. Tapi, mostly kalau orang punya yang bulat ini, orang udah pasti pakai aeropress. Dari zaman dulu udah pasti pakai aeropress. Nah, tricolate ini baru-baru sekarang lah dia muncul. Untuk jadi dripper dan pakai paper filternya, bulat. Nah, tadi kita udah bahas kategori-kategori dari paper filter. Nah, sekarang ada lagi kategori paper filter yang dibedakan berdasarkan proses paper filter itu dibuat. Jadi, kita akan masuk ke kategori kedua. Kita membahas bahan dari paper filter. Oke. Jadi, pada umumnya, secara umum akan dibagi menjadi dua bahan paper filter. Yang satu unbleach, yang satu bleach. Unbleach artinya dia nggak melewati proses pemutihan. Yang satu lagi melewati proses pemutihan. Oke. Jadi, ini nih ibaratnya mahasiswa yang kena DO pemutihan. Nah, ini nih, paper filternya nih. Nah, kan gue DO nih. Nah, gue pakai paper filternya bleach. Kena pemutihan gue. Nah, kalau yang ini, ini mahasiswa-mahasiswa sekarat lah. Ini bentar lagi, ini mau jadi bleach nih. Tapi, nilainya udah jelek-jelek. Jadi, rasanya nggak bagus gitu. Nah, jadi apa sih bedanya? Kenapa harus ada unbleach? Kenapa harus ada bleach? Oke. Jadi, perbedaan pertama adalah yang bleach. Dia melewati proses yang namanya oksigen bleaching dengan klorin. Yang artinya adalah, serat dari kertas, warna serat dari kertas tersebut diputihkan, dibersihkan dengan metode oksigen bleaching tadi. Supaya nggak ada lagi material kayu yang menjadi penyusun dari si kertas ini sendiri. Kan kertas kan bandasarnya kayu. Dengan dibersihkan, di bleach, jadi warnanya lebih putih dan nggak tersisa warna kayu. Dan sebenarnya aslinya warnanya ya seperti ini di awal. Jadi, ini unbleach. Dimana, kalau kalian bisa lihat, warnanya masih coklat. Ini masih asli. Ibarat ya, ini bener-bener kayak dari bubur kayu atau lembaran kayu yang bener-bener tipis dan dijadikan kertas. Dan ini tidak melewati proses pemutihan atau bleach. Kalau secara rasa, mereka ini sebenarnya ada perbedaan. Nah, kita akan bahas sebentar lagi dengan sambil kita menyeduh menggunakan dua jenis paper filter yang berbeda ini. Tapi, kalau secara general ya, sebenarnya unbleach paper filter jauh lebih ramah lingkungan. Kenapa? Karena dengan menggunakan unbleach paper filter, kita tidak perlu menggunakan proses oksigen bleaching tadi. Karena oksigen bleaching tadi itu menggunakan bahan yang namanya klorin. Klorin ini suatu zat yang cukup keras. Yang jika itu kita... Yang kalau misalnya itu dipakai dan limbahnya dibuang secara sembarangan, itu bisa merusak lingkungan. Oke? Nah, makanya ini sebenarnya lebih better. Tapi, ya kenapa tetap masih ada ini? Karena ada tujuannya. Ada maksudnya kenapa harus di-bleach. Nah, penasaran dengan kalian kan? Oke. Kita akan bahas ini lebih jauh... Kita akan bahas ini lebih lanjut. Dan kita akan mencoba nyeduh. Oke? Dengan satu unbleach, satu bleach. Tapi, ada lagi pertanyaan yang muncul dari teman-teman. Sebenarnya perlu nggak sih kita sebelum nyeduh, basahin paper filter? Jadi, ada dua teori. Teori pertama adalah sebelum menyeduh kopi, alangkah lebih bagus kalau si paper filternya dibilas dulu pakai air panas. Oke? Teori kedua mengatakan, kalau nyeduh kopi pakai paper filter, yaudah, nggak usah dibilas. Ngapain dibilas? Langsung aja, gitu. Nah, ini ada dua pandangan yang berbeda. Dan gue akan menjelaskan menurut persepsi kita dan apa yang kita lakukan biasa sehari-hari di sini. Pertama, tujuan dilakukannya proses pembahasan paper filter sebelum proses ekstraksi terjadi. Tujuan pertama adalah supaya menghilangkan bau kertas dari si paper filter tersebut. Ya, seperti yang teman-teman lihat tadi, basically ya paper filter ini ya paper kertas. Pasti dia punya rasa dari si kertas itu. Nah, tujuan utamanya dibilas supaya rasa dari si kertas ini hilang. Jadi, ketika kita minum hasil seduhan kita, nggak kerasa nih ada rasa kertas. Nah, itu yang pertama. Nah, tujuan yang kedua adalah kestabilan temperatur saat ekstraksi terjadi itu lebih stabil. Nah, kenapa? Karena ketika paper filter dibasahin, otomatis dia akan membuat dripper, bagian dripper ikut panas oleh karena air panas tersebut. Dan, barat kopinya ketika dimasukin dan proses ekstraksi terjadi, suhunya akan lebih stabil. Kalau misalnya anggapannya nggak dibasahin, berarti dia suhu ruangan ketika air panas turun jatuh ke dalam coffee bed, suhunya otomatis akan langsung drop karena diserap dulu oleh partikel kopi dan dripper serta paper filter. Jadi, ya ada kemungkinan dengan membasahi paper filter, kestabilan suhu akan lebih terjamin ketika proses ekstraksi terjadi. Yang ketiga, yang paling make sense buat kita sebenarnya adalah dengan kita membasahi paper filter, akan membuat pori-pori dari si kertas tersebut akan menjadi lebih lebar, lebih terbuka. Jadi, kalau misalnya kita nggak basahin nih, kalau misalnya kita terawang, oh, pori-pori dari si paper filter itu masih rapat-rapat gitu. Nah, kalau dibasahin pakai air panas, dia akan sedikit lebih terbuka. Nah, itu akan memberikan rasa yang berbeda juga, ada kompleksitas yang berbeda juga gitu. Jadi, hari ini, selain tadi kita ngebahas apa perbedaan unbleached dan bleach, habis itu kita akan bahas apa perbedaan paper filter kalau tidak dibilas dan paper filter dibilas, oke? Seperti biasa, kita akan nyeduh kopi yang berasal tentunya dari Fugol sendiri, kalian nggak perlu mempertanyaan-tanyaan dan kalian nggak perlu mempertanyakan itu. Hari ini kita akan pakai kopi yang asalnya dari Tanah Papua, dari Kampung Maksum, dan namanya adalah Papua Maksum. Ya kan bener kan, Papua sama Maksum jadi Papua Maksum. Jadeng! Dan kopi ini diproses oleh prosesor yang namanya, nama perusahaannya Star Mount Coffee. Star, Bintang, Mount, Gunung, jadi Gunung Bintang. Jadi, kopi ini berasal dari Pegunungan Bintang dan daerahnya namanya Maksum. Dan kopi ini menurut kita adalah kopi lokal yang rasanya mirip-mirip kopi luar, kayak mobilnya Ethiopia. Kenapa? Karena rasanya tuh floral banget gitu. Dan varietasnya tipika pula. Jadi, udahlah varietasnya aromatik, tanamnya di Papua, tinggi. Masih daerahnya masih bersih gitu ya, masih oke. Rasanya oke banget. Dan buat lu pada yang masih belum cobain Papua Maksum, cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang, ada Papua Maksum. Oke, kita lanjut. Kita bakal sambil nyeduh. Bedanya unbleached sama bleach. Jadi, buat yang bleach, gue akan pakai di V60 yang warna pink. Buat yang... Kebalik! Buat yang bleach, gue akan pakai di V60 yang putih. Yang unbleached, gue akan pakai di V60 yang warna pink. Oke. Dan sekarang kita... Tinggal masukin. Sadap! Yang satu lagi kita tinggal masukin. Oke. Dan yang sekarang kita akan bilas tentunya. Oke. Prepare kelar guys. Jadi, kita akan seduh sekarang. Oke. Pakai resep standarnya kita. Blooming yang 40 gram. Oke. Kemudian lanjut. Peringan kedua sampai Rp160. Kalau kalian sadar resep yang gue pakai, buat nyeduh selalu sama. Di video-video sebelumnya. Dari baunya, ada perbedaan yang cukup signifikan. Di sini, gue mencium aroma yang... Aroma yang lebih tajam. Kayak ada sesuatu yang kayak... Lebih nempel gitu. Di indera penciuman lo dibandingkan lo ini. Kalau ini, gue masih cium. Mostly kayak bau kopinya to. Tapi kalau ini... Ada sesuatu bau unik. Kelar. Nah. Kalau dilihat dari flow rate. Flow rate yang bleach. Yang putih lebih cepat daripada flow rate yang unbleach. Jadi, kelihatan banget nih di sini nih. Kalau di sini tuh airnya kayak surut gitu. Dan ini kayak ketahan. Sedangkan logikanya, Di paper filter yang unbleach, Kan airnya dituang duluan. Tapi kenapa dengan air yang dituang duluan, Di sini justru yang lebih cepat. Dan sekarang udah kering. 2 menit 10 detik. Di sini udah kering, guys. Dan di sini masih belum kering. Dan sekarang udah 2 menit. Tokopedia. Cek Tokopedia kita sekarang. Ada Papua Maksum, oke? Baru kelar di 3 menit 10 detik. Perbedaannya adalah 1 menit. Ini yang unbleach. Yang gue rasakan, Ada aftertaste sepet. Sepet. Keset. Benjet. Jebret. Apalah itulah, pokoknya lah. Ada keset. Jadi kayak ada keset sepet. Jadi kayak nggak bersih gitu. Kayak ada tekstur yang nggak smooth dengan paper filter ini. Kemudian, Yang gue rasakan, fix banget. Ada rasa kertas. Oke. Ada rasa kertas dan aroma kertas. Ini teksturnya kayak kasar. Terus, Dilihat lidah tuh sepet aja. Nah. Kalau yang bleach, Di bleach langsung jomplang banget dengan perbedaan tekstur yang lebih bersih. Aftertaste yang lebih clean dan nggak ada sepet. Baru nih keluar nih aromatiknya, Floralnya dari si Papua Maksum. Ya, Jadi, Melalui percobaan ini, Ya, Menurut gue sih, Jomplang banget ya. Yang unbleach sama yang bleach. Karena ya itu balik lagi di awal. Karena, Unbleach, Akan ada si tekstur-tekstur kayu itu. Si kandungan-kandungan dari kayu yang terdapat di kertasnya tadi. Pasti akan ikut nempel. Apalagi, Terextraksi oleh air panasnya juga. Sedangkan yang bleach, Karena dia udah dihilangkan, Si, Udah dibersihkan si sifat kayunya tersebut. Oleh karena itu, Maka hasil yang dirasakan juga lebih clean dan lebih bersih. Nah, Jadi, Kalau dari rekomendasi Fugol, Yang mana nih lebih baik dipakai? Unbleach atau bleach? Rekomendasi kita, Unbleach itu biasanya harganya selalu lebih murah, Daripada yang bleach. Oke. Kalau memang punya budget, Ada di paper filter unbleach, Ya, It's okay. Pakai aja paper filter unbleach. Tapi, Jangan komplain kalau, Kenapa rasanya kurang oke, Kenapa rasanya sepet. Padahal kopinya udah pakai Fugol, Udah peringkat 5 dunia, Tapi ternyata kopinya masih gak enak, Sepet. Dan ternyata ketika kita tanya kopinya, Disuduh menggunakan paper filter yang unbleach, Salahnya ada di kita, Thank you banget loh. Oke. Kita lebih menyarankan pakai yang bleach, Tapi kalau memang budgetnya masuk. Oke. Kalau memang gak masuk budgetnya, Budgetnya ada di paper filter unbleach, It's okay, Karena emang harganya lebih murah. Tapi kalau emang budgetnya ada, Dan emang pengen dapatin hasil yang lebih oke, Optimal, Dan lebih baik, Pakai paper filter yang bleach. Itu saran dari kita. Oke. Nah guys, Sekarang kita akan mencoba, Percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua, Yaitu apa perbedaannya, Paper filter yang dibilas, Dengan tidak dibilas. Nah hari ini, Kita bakal pakai paper filter yang bleach tentunya, Dan kita akan cobain, Apa sih sebenarnya? Bedanya dari, Paper filter yang dibilas, Dan tidak dibilas. Tidak dibilas. Tidak dibilas. Tidak dibilas. Yang satu, Tidak dibilas. Yang satu, Dibilas. Akankah perbedaannya, Sebegitu jomplangnya, Atau ternyata, Tidak jomplang, Atau ternyata, Yang dibilas, Lebih enak daripada yang tidak dibilas, Atau ternyata, Yang tidak dibilas, Lebih enak daripada yang dibilas. Kita tunggu di episode selanjutnya. Kelamaan. Jadi seperti biasa lagi, Blooming. Nah, Kalau, Dari warna paper filter, Yang ada di dalam, Tripper, Yang dibilas, Dia tepiannya tetap putih. Kalau yang tidak dibilas, Kertasnya, Jadinya warnanya coklat. Kenapa kira-kira bisa begitu ya? Ada teman-teman yang bisa komen enggak? Dan kasih penjelasannya kenapa? Kalau ada yang tahu, Silahkan komen. Itu tadi, Dari perbedaan warna paper filter. Satu putih, Satu coklat. Kalau berdasarkan flow rate, Bisa dibilang, Sama. Enggak ada perbedaan signifikan, Antara, Yang dibilas, Dan tidak dibilas, Secara flow rate. Di sini, 2 menit 45 detik kering. Di sini, Sama-sama aja, 2 menit 45 detik juga kering. Jadi, Kesimpulannya bisa diambil, Kalau, Flow rate yang dihasilkan, Oleh paper filter yang, Dibilas, Dan tidak dibilas, Memberikan flow rate, Dan kecepatan, Surut yang sama. Kalau dari, Segi, Aroma, Gak ada perbedaan, Yang terlalu signifikan sih ya, Hampir, Ada perbedaan, Tapi kecil banget, Tapi, Gak sejomplang, Itu, Gak kayak yang tadi, Yang unbleached dan bleach. Ini yang dibilas, Rasanya tetap sama, Kayak yang di awal tadi, Clean, Bersih, Floral, Aromatik, Dan, Yang tidak dibilas. Nungguin ya, Oke, Dari segi, ACIDT, Yang gue temukan, Di paper filter yang dibilas, ACIDT-nya lebih bright, Dibandingkan, Yang tidak dibilas, Dari segi ACIDT. Terus, Gue mau cek, Dari segi, Mouth fill. Oke, Secara mouth fill juga, Yang dibilas, Lebih better, Dibandingkan yang tidak dibilas. Jadi, Kalau yang dibilas, Mouth fillnya, Teksturnya lebih smooth. Oke, Kalau yang tidak dibilas, Agak sedikit harsh, Agak sedikit tajam. Kalau sweetness, Justru yang menarik, Mungkin menurut gue, Lebih manis, Kalau, Tidak dibilas. Jadi, Kalau dari segi ACIDT, Di sini lebih bright, Di sini tidak lebih bright. Dari segi mouth fill, Dan tekstur, Di sini lebih smooth, Lebih bersih, Lebih clean. Di sini agak sedikit harsh. Tapi, Untuk sweetness, Di sini, Yang dibilas, Dan dibandingkan, Yang tidak dibilas, Yang tidak dibilas sedikit, Lebih tinggi, Sweetnessnya. Tidak sejomplang itu, Tapi mungkin ada perbedaan, Sekitar 5%, Yang tidak sesignifikan itu, Tapi memang ada perbedaannya. Tapi, Secara nilai plus, Lebih banyak nilai plus, Paper filter yang dibilas, Nah, Mungkin gara-gara tadi, Di awal kita sudah bahas, Kalau paper filter yang dibilas, Akan membuka pori-pori lebih besar. Dan, Dengan membuka pori-pori, Kertas lebih besar, Proses ekstrasi, Akan lebih optimal, Dibandingkan, Yang tidak dibilas. Jadi, Kesimpulan dari kita sih, Seperti itu. Jadi, Tapi balik lagi, Kalau menurut teman-teman, Kalian lebih suka, Paper filter yang tidak dibilas, Karena menurut kalian, Lebih hemat air, Ya silahkan, Monggo, Gak apa-apa. Tapi, Kalau ternyata, Kalian lebih demen, Dengan paper filter yang dibilas, Ya silahkan juga gitu, Maksudnya, Ya, Preference masing-masing. Tapi, Kalau dari kita, Kita lebih prefer, Kalau paper filternya dibilas, Dan, Kita pakai yang bleach, Yang sudah dibersihkan. Oke? Jadi guys, Kira-kira, Begitulah penjelasan kita, Hari ini, Tentang perbedaan, Jenis paper filter. Ya, Mungkin besok-besok, Kita akan ngebahas, Apa sih bedanya, Paper filter yang cone, Dengan flat bottom, Apa beda, Hasil ekstraksinya, Dari si, Yang flat bottom yang datar, Sama flat bottom yang bulat, Gitu, Kita akan bahas, Tapi hari ini, Sampai penutupan, Dan, Kesimpulan kita, Kita lebih prefer, Kan, Paper filter yang bleach, Yang sudah diputihkan, Dan, Paper filternya dibilas. Kenapa? Karena dengan paper filter yang bleach, Yang sudah dibersihkan, Rasa, Dari hasil ekstraksi, Menjadi lebih clean. Oke? Dan, Dengan paper filter yang dibilas, Kita akan mendapatkan acidity, Yang lebih bright, Dan tekstur yang lebih baik. Dengan sweetness yang gak kalah, Dengan paper filter yang tidak dibilas, Tapi, Secara overall, Paper filter yang dibilas, Akan memberikan rasa yang lebih optimal. Oke? Terima kasih, Udah, Mau ngobong, Join, Dan nonton video kita hari ini. Jangan lupa buat teman-teman, Untuk subscribe, Dan like video kita. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan, Silahkan komen di kolom komentar, Bebas, Bisa tanya apapun itu. Asal itu tentang kopi, Bukan tentang pacaran, Sakit hati, Putus cinta, Dan sekitarnya. Dan jangan lupa, Cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang. Kita ada, Papua, Maksum, Dari Pegunungan Bintang. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.